Sebuah video tersebar di media sosial menunjukkan ada kotoran dengan bau menyengat tercecer di jalan raya. Kotoran itu dibungkus dalam sebuah kantong plastik. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Ngejo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Salah satu warga setempat sekaligus pengunggah video viral, Miral mengaku mengetahui ada kotoran yang tercecer di jalan raya setelah mencium bau menyengat. Saya habis pulang dari pasar, kemudian di sekitar jalan baunya tidak enak sampai ke dalam rumah juga. Ujarnya, Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Miral pun mencoba mencari asal bau menyengat itu. Ketika keluar rumah, dia melihat di jalan raya ada kantong plastik berisi kotoran yang sudah terbuka. Jadi ada bungkusan plastik putih besar isinya kotoran manusia dan menyebar di tengah jalan gitu. Jadi kantongnya itu enjebrot gegara ditabrak mobil yang melintas, terangnya. Gara-gara kotoran tercecer itu, ada beberapa pengendara sepeda motor yang hampir tergelincir karena licin. Warga sekitar pun memutuskan membersihkan kotoran tersebut. Tadi itu ada sekitar tiga pengendara sepeda motor yang hampir terjatuh. Jadi tadi dibersihkan sama warga dan diuruk sama pasir biar tidak licin, ungkapnya. Sampai saat ini, Miral tidak mengetahui siapa sosok yang bertanggung jawab atas kotoran tersebut. Dia menduga kotoran itu memang sengaja dijatuhkan oleh seseorang. Gak tahu ya siapa yang menjatuhkan kotoran itu di jalan. Cuma kalau lihat ukurannya sepertinya menggunakan mobil, tandasnya. Supeh yang Timur, sepertinya saya crashek. Jangan rempeh mewak cari uang, perkinizan kampung. Nikki. Supeh ini kerakuan yang saya really men CRISI, di tengah-gahuan. Supeh yang tengah cicil. Sayang rempeh mewa cari. Sengajauksan adalah senjata, kewampung. Semak banyak. Nah, mungkin sebelumnya, selamat tinggal di jalan belasี้. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!